Pengamat politik Soroti Peluang Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Dengan sistem proporsional tertutup, partai politik di Indonesia saat ini masih belum ideal. Namun dibalik itu semua ada sisi positif yang harus diketahui. Dari sudut pandang pengamat politik Pak Rudin, ada sisi positif dalam sistem proporsional tertutup, yakni money politik akan berkurang di tengah masyarakat. Namun menggunakan sistem proporsional tertutup, partai politik harus berbenah. Optimalkan fungsi-fungsi partai politik dijalankan dengan baik sehingga sistem bisa dijalankan. Sebaliknya, jika tetap menggunakan sistem proporsional tertutup, maka masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih calon wakil rakyat yang digendaki. Masyarakat bisa memilih orang yang dianggap cocok untuk menjadi anggota legislatif. Inti pelaksanaan sistem proporsional tertutup ini akan menguntungkan para oligarki dan elit-elit politik serta partai-partai besar yang telah dikenal masyarakat. Sementara pelaksanaan sistem proporsional tertutup akan menguntungkan masyarakat sebagai pemilih. Jadi tertutup itu, sistem tertutup itu akan efektif ketika kondisi partai politiknya sudah bagus. Misalnya kaderisasi berjalan efektif di sana, terutama ke aspek kaderisasi. Nah ketika kaderisasi atau fungsi partai politik itu efektif atau ideal di Indonesia, maka disitulah sistem tertutup juga menjadi ideal. Terima kasih telah menonton!